Terima kasih telah menonton selamat menikmati Terima kasih telah menonton Setiap pertanyaan-pertanyaan yang datang kepada Pak Etik Dan jawaban-jawaban atau penjabaran-penjabaran yang pernah Pak Etik berikan Baik di video-video terdahulu dan video sekarang Tentu tidak bisa menjadi patokan Atau bisa mewakili pendapat dari tu-tu silik di Minangkabau secara luas Dan disini Pak Etik selalu menyarankan kepada mereka-mereka yang bertanya Agar selalu bersemangat tidak berputus asa Untuk mencari tahu atau mencari jawaban yang lebih puas Yang lebih baik dari orang tua kita atau tu-tu silik di Minangkabau Yang lebih memuaskan hati Mudah-mudahan saran Pak Etik untuk selalu bersemangat Kita sama-sama menggali adat budaya yang kita punya Termasuk adik-adik kemanakan Pak Etik di Minangkabau Pada video terdahulu PT pernah mengatakan bahwa orang Minangkabau itu sama seperti tanah liat Kenapa tanah liat? Tanah liat itu dia tidak bisa dipadat, diinjak atau digemburkan Tapi tanah liat itu dia bisa dibuat piring Bisa dibentuk kendi Bisa dibuatkan guci Atau dibuat apapun yang mereka suka Begitupun karakter orang Minangkabau Jadi kalau ada orang yang berpendapat bahwa orang Minang itu Karakternya itu angkuh, keras, egois, dan lain-lain Itu wajar Karena apa? Karena mungkin mereka belum tahu Dan itu pun wajar Karena kita dari usia dini Dari kelas 1 sekolah dasar Kita sudah dituntut untuk mandiri Laki-laki Minangkabau sudah tidak ada yang tidur di rumah gadang Tidurnya kemana? Di surau Karena di surau itu dia dibentuk Di surau itu dia belajar mengaji Di surau dia belajar berpidato Belajar berpetatah petitih Pidato pasambahan Itu dulu dikatakan orang yang lagi belajar basilek Atau basilek Jadi mengolah diri untuk menjadi liek Mengolah mental Otak dan akal ini diolah itu di surau Agar liek Dan tidak jarang laki-laki Minangkabau Yang dulu merantau Ke negeri orang Tidak hanya di Nusantara ini Beradaptasi dengan negara luar Karena secara tidak langsung Di surau itu tadi Dia belajar berpolitik Cara berdagang Cara dia berniaga Dan belajar apapun Yaitu di surau Makanya dulu Laki-laki Minangkabau Yang merantau Dan nanti PT Untuk video berikutnya PT akan mencoba menjabar Sedikit menjabarkan bagaimana dulu Orang-orang tua-tua kita Belajar Basilek Atau Beladiri secara umum Berlatihkan uragan Dan kalau seandainya benar Basilek itu dikatakan Hanya berlatihkan uragan Berlatih beladiri Kenapa menamanya Basilek Kenapa namanya tidak Batinju Atau Bacakak Biar kedengarannya Agak lebih serem gitu Tapi Tidaklah itu yang dimaksudkan Dengan Kata Basilek Sebab Basilek di Minangkabau Tidak bisa dilepaskan Dari hukum adat Dan hukum syarak Makanya laki-laki Minang Dulu belajar Basilek itu Di surau Karena sesuai pepatah adat Minangkabau yang mengatakan Si mungcak mati tarambau Kaparak membawa ladi Yang lukulah Bawa keduanya Adat Yusarak di Minangkabau Bakcando Awwa dengan Tambiang Sambo Sambo Basanda Keduanya Jadi Bagaimana dulu Orang kita memahami Basilek Berlatihkan uragan Itu tidak bisa lepas Dari hukum Hukum agama Hukum syarak Bagaimana kita memakai Cara Melatih diri Kanuragan Agar supaya Liek itu tadi Itu yang perlu Dibentuk Yang perlu Dilatih Yang dibina Itu Akal Bukan hanya otak Makanya Di Minangkabau Orang yang belajar Basilek Baru bisa dikatakan Pandeka Itu seperti apa Gitu Karena kata Pandeka Bukanlah Pendekar Di Minangkabau Tapi insya Allah Petek nanti Mencoba Untuk menjabarkan Agak sedikit Lebih Luas Tentang Pemahaman Basilek Atau Beladiri Secara umum Insya Allah Mohon doanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih